Intro Pelestarian alam dengan baik, ternyata mampu menciptakan destinasi wisata yang menarik seperti di Sumber Banteng, kecamatan pesantren Kota Kediri. Di tempat wisata ini, para pengunjung dapat menikmati kesejukan udara pepohonan dengan berkeliling menggunakan perahu. Awalnya tempat wisata ini hanyalah saluran irigasi yang sudah rusak dan tidak terpakai. Namun berkat tangan 30 orang pemuda desa, sumber mata air yang mengalir begitu saja dirubahnya menjadi tempat wisata yang unik. Di buka sejak tahun 2018 lalu, tempat wisata alam ini tidak pernah sepi dari pengunjung. Faktor kesejukan udara dan kesegaran air menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang datang. Meski jaraknya tidak jauh dari kota, namun wisata Sumber Banteng ini menawarkan ketenangan alam seperti di pegunungan. Tidak ayal banyak wisatawan yang datang untuk melepas penat dari rutinitas sehari-hari. Cukup membayar 10 ribu rupiah saja, para pengunjung dapat mengelilingi sungai dengan menggunakan perahu. Selain itu, di tempat wisata Sumber Banteng ini, anak-anak dapat bermain air sepuasnya tanpa dipungut biaya. Tak hanya wana wisata, di tempat ini juga cocok sebagai destinasi edukasi tentang fauna serta tanaman obat. Selain mampu mengasah syaraf motorik, berwisata alam seperti ini juga dapat meningkatkan kreativitas anak-anak. Selain jalan saja sama anak-anak, kan lumayan hari Minggu. Soalnya tempatnya kan asri, kalau di kota kan sudah banyak mal, kan sering naik sempur juga. Pengen nyawa ke asri saja. Yang paling menarik di sini apa Sumber? Suka saja sih, lihat air. Terus ini kan juga suka ikan. Main ikan itu, bisa naik perahu juga ya? Yang pertama kami buat, jadi perjuannya bukan untuk pesatap. Jadi perjuannya kami mengestarikan mata air. Tanpa kami sadari, ternyata pengunjungnya banyak. Dari situ, pengunjung punya ide. Tidak ditambah ini, tidak ditambah itu untuk ada yang jualan kopi. Kalau ke sini itu bukan cuma lihat air, bisa ngopi, bisa untuk beli-beli jajanan. Jadi kami berkembang sesuai dengan permintaan. Keunggulan dari sini, wisata alamnya Pak. Kami wisata alam dan harganya murah-muriah. Kalau per hari ya sekitar seratusan Pak. Seratusan ke dua ratus. Kalau mulai Sabtu, minggu hampir seribu. Terdapat lebih dari lima jenis ikan yang ada di sumber banteng seperti koi, nila, dan bader. Selain itu, berbagai tanaman obat seperti lidah buaya, kumis kucing, dan daun patah tulang juga dapat dicumpai di sekitar sumber mata air. Wisata sumber banteng ini merupakan bukti nyata bahwa manusia dapat memanfaatkan alam tanpa harus merusaknya. Sehingga kelestarian sumber mata air yang ada dapat dijaga hingga cucu kita nanti. Menjaga alam sama halnya dengan menjauhi bencana. Tim Liputan, Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Terima kasih telah menonton!